Halo Rangers, jadi sekarang saya mau mendaki salah satu gunung yang bisa dibilang gunung yang ramah sama pendaki. Ini lokasinya Adin Bagelang kira-kira gunung apa? Kita ragis dulu ya. Halo, kali ini saya nge-mendaki gunung Andung, Fiasawi. Nah biasanya kalau memang kita mau mendaki gunung itu jangan lupa untuk kreditasi. Kenapa selain membantu masyarakat lokal, kita juga mendata diri kita agar kalau terjadi apa-apa, mudah ditemukan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Awal jalur pendakian dimulai dengan undangkan anak tangga. Enjoy aja. Oke, bisa kalian lihat kalau awal dari jalur pendakian gunung Andung ini lebih didominasi sama anak tangga. Tips ya, jalanin aja. Gak usah lihat ke atas. Karena saya mendaki di weekdays, jadi saya jarang sekali nih melihat pendaki lain. Kayaknya beberapa warga lokal. Sepi nih. Ini siapa, Pak? Halo. Enggak. Iya. Buat, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Kalau sebelumnya tadi didominasi sama anak tangga, ini kita udah mulai masuk ke jalur tanah. Makanya buat trekking pool, katanya di atas, itu langsung pusatu. Yuk lanjut. Sebelum tiba di posatu, jelur pendakian sudah didominasi tanah dan bebatuan. Lihat, posatu di depan. Saya agak sedikit kaget. Tadi jelur sedikit dari posatu, ada toilet. Jadi kalau misalnya kalian yang suka kebelet kalau lagi naik gunung, aman kalau naik gunung Andung. Berasa di Cikolanya, Rangers. Poan pinus di mana-mana. Terima kasih telah menonton! Di depan pos dua, tuh. Ini, Mak, pos dua ya? Iya. Pos dua? Apa namanya ini, Mak? Guatu. Guatu, gambir. Gak boleh, istirahat boleh? Iya, ngomong sini. Ini tadi gak sengaja papasan sama Mbak Dewi dan Mbak Devi di pos dua. Ini Mbak Dewi udah enam kali kesini, ya, Mbak? Iya. Ini naik turun atau nge-camp? Naik turun. Nanti langsung balik, foto-foto langsung balik. Widih, udah enam kali, saya baru satu kali. Semangat. Bagus, Mbak, di atas? Bagus banget. Waduh, ini yang bikin penasaran. Tapi harus pagi kesininya. Oh, harus pagi? Iya. Yang bagusnya sunrise-nya? Sunrise-nya. Kalau sunset aku belum pernah sih. Sunset belum pernah. Yaudah, gak apa-apa. Yang penting udah nikmatin gunung Andung. Iya. Waktu semakin sore. Kita lanjut yuk, Ari. Yes. Oh. Ternyata, walau ini wet days, masih ada juga beberapa pendaki yang sengaja nakandung tektoknya rangers. Asap juga deh. Jadi, di antara pos 2 dan pos 3 itu ada pos air. Nah, kalian tuh bisa kisih air minum kalian. Jadi, kalau untuk pas ada air minum, aman lah sampai pincak. Sampai jumpa. Matahari semakin condong ke barat. Kita bergegas yuk, Ari. Pasti gak? Sampai lagi kita. Ini namanya pos 1 wayang, ini pos 3. Tandanya, kalau sudah sampai di pos 3, sedang lagi puncak. Lanjut. Di depan, udah puncak naik rangers. Kekaskan lah. Puncak, puncak. Jadi, di sebelah situ ada makam Joko Pekek. Dan kalau gunung Andong itu ada 4 puncaknya. Ini salah satunya. Kita mau yang paling tinggi. Gunung Andong itu dikenal dengan gunung yang ramah ke pendaki pemula. Tapi kalau soal untuk trekkingnya, semua gunung kayaknya sama deh. Akhirnya sampai juga di puncak gunung Andong. Jadi, gunung Andong itu punya 4 puncak. Puncak makam, puncak jiwa, puncak Andong, dan puncak alap-alap. Nah, puncak yang paling tertinggi itu tingginya 1762. Dan saya sudah sampai di puncak gunung Andong. Ini benar-benar seru banget sih. Tingginya nggak seberapa, tapi capainya luar biasa. Akhirnya sampai juga di puncak gunung Andong. Saran kalau misalnya mau naik ke puncak gunung Andong, itu lebih baik di hari biasa atau hari kerja. Karena kalian bisa bebas menikmati puncak gunung Andong. Ini dia Andong Big. Ini tinggal di 1726. Di atas permukaan laut. Luar biasa. View di sekelilingnya super bagus. Terus, treknya juga lumayan. Dan kondisinya sepi banget. Jadi berasa puncak gunung Andong milik saya sendiri. Terima kasih. selamat menikmati